selamat menikmati selamat menikmati ternyata bumbu dapurnya pada habis akhirnya mah ke pasar dan ini baru mah mau tayang ya videonya masaknya ya kemarin pas emak ke pasar gitu ya teman-teman nah ini bumbu racik rawonnya produk dari indopood mah pakai bumbu ini aja ya teman-teman dan itu daging yang diiris kecil-kecil itu untuk sayur rawon terus yang gede ini yang mah geprek untuk dibikin empal nah ini tuh daging yang pas hari raya kurban kemarin ya ini tuh udah 3 hari hari raya emak baru dapat daging lagi ini dari sodara-sodara akhirnya emak kumpulin dapat sekilis setengah ini kira-kira baru mau dimasak sekarang dan ini bumbu empalnya yang emak beli bumbu empal daging emak beli ya bumbu jadi aja ya teman-teman soalnya males ngulek padahal sih gampang ya cuman karena tadi pas kebetulan ke pasar aja sekalian beli bumbu bumbu dapur gitu ya dan itu yang di plastik itu tadi itu tuh langkuas parut ya itu emak waktu itu beli 2 ribu banyak gitu ya jadi buat paparantian kalau misalkan pas ngungkap ayam ditambahin langkuas parutnya terus kalau pas bacem juga ditambahin dan ini ada sisa sedikit emak masukin ke empal aja ya langkuasnya biar pas nanti digoreng tuh ada serbukan ada apa ada bumbu-bumbu garingnya gitu ya dari langkuas dan ini emak kasih air dari kaldu waktu ngerbus dagingnya ya nanti itu air yang buat bekas ngerebus dagingnya itu dipakai buah masak sayur rawon itu ya dan ini dagingnya dimasukin setelah digeprek tadi terus emak juga ditambahin gula pasir garam terus penyedap rasa ketumbar gitu ya terus dipakain asam jawa ya mau dipakain gula merah juga tergantung temen-temen aja seleranya ya kalau emak pakai gula pasir terus kalau enggak ada asam jawa boleh pakai cuka juga dan ini emak nyalain kompornya ya temen-temen siapa nih kalau kompor dinyalain masih pakai korek karena pematik buat nyalain kompornya itu kan pakai batu baterai ya temen-temen jadi batu baterainya itu tempat batu baterainya udah karatan udah rusak jadi emak pakai manual aja pakai korek ya buat nyalain kompornya dan ini si kelewok emak pakai nanti buat bikin sayur rawon yang waktu itu belanja di pasar di warung buhaji emak beli kelewoknya itu emak 5 ribu apa ya itu berapa biji gitu nah ini kelewok ini apa di tempat temen-temen itu apa namanya ya kalau buat sayur rawon itu kalau di tempat temen namanya kelewok kalau di tempat temen-temen apa ya namanya ini yang hitam-hitam gini coret-coret ya temen-temen di kolom komentar siapa tahu namanya ada yang berbeda ya di setiap daerah pasti ada yang berbeda namanya walaupun sama ya buahnya ini ini termasuk buah apa termasuk sayur emak gak ngerti ya buah kelewok dan ini emak kelewoknya itu emak ulek dicampurin sama bawang putih buat nambahin aja ya bawang putihnya diulek sampai halus nanti kita tumis barang bumbu racik dari indopood itu selamat menikmati nah ini bumbu racik indopoodnya yang emak belanja di bulanan itu ya emak ngambil bumbu racik rawon terus bumbu soto yang kemarin emak masak itu ya teman-teman ini perdana emak mau masak rawon ya dan ini si empalnya juga udah mulai surut kuahnya gitu nanti kalau udah kering baru kita angkat dan itu emak lagi nggeprekin salam serai lengkuas gitu buat nanti numis bumbu rawonnya sebelum lanjut ke video emak ucapan hatunuhun pisang yang sudah klik video emak emak doakan semoga kalian selalu dilimpahkan rejeki kesehatan dan dilancarkan segala urusannya dan semoga hajat-hajatnya terkobol amin-amin ya robal alamin dan ini kita kembali ke masakan emak ya ini ganti panci ya teman-teman pakai panci yang kecilan gitu kalau itu kan bekas ngerebus daging kemarin pinggir-pinggirnya itu udah pada kering gitu ya karena waktu ngerebus daging itu airnya ngebuncal-buncal ke atas ya harusnya pas ngerebus itu ditutup gitu ya tapi kemarin emak eh harusnya itu dibuka gitu ya kemarin emak itu tutup jadi pas lagi ngebuncal-buncal itu airnya keluar gitu emak gak lihat udah tumpah aja ya di pinggir-pinggir kompor gitu dan itu si empal udah mateng ini panci untuk bikin sayur rawonnya emak pindahin kesini dan penggorengan penggorengan ini buat numis si bumbu rawonnya ya nah kita tumis dulu ini si kelewoknya sama bawang putih yang tadi maulek ya kita tumis sampai wangi baru dimasukin nanti bumbu racik rawonnya ini emak sampai cium-cium gitu karena bumbu racik rawonnya itu wangi banget ya teman-teman makanya emak cium-cium gitu ya udah kayak kucing aja suka dicium dan ini kita masukin bumbu dapurnya salam serai daun jeruk jahe dan langkuas dan itu daging yang udah diiris kita masukin juga ke air kaldu ya ke air kaldu yang udah mendidih siapa nih teman-teman yang suka sama rawon ini tuh masakan apa ya masakan jawa ya jawa barat eh bukan jawa barat ya jawa tengah apa jawa apa gitu ya teman-teman bagi yang tahu masak rawon itu berasal dari daerah mana tulis ya teman-teman di kolom komentar waktu itu emak pernah makan ya rawon di stasiun Bogor enak gitu ya harganya tuh Rp19.900 udah dapet nasi nasi rawon gitu ya sama teh manis eh sama teh tawar itu Rp20.000 gitu ya enak banget gitu walaupun sedikit tapi berasa nah kalau rawon itu kayaknya dipakein kecambah gitu ya teman-teman tadi tuh emak ke pasar enggak nemu gitu ya kecambah kecil-kecil itu buat campuran si rawon jadi akhirnya emak gak pake kecambah cukup sama ini aja sama sayur rawonnya aja enggak dipakein campurin sayur kecambahnya dan ini kita kasih bumbu ya teman-teman kayak lada gula garam penyedap gitu ya dan ini si empalnya masih impen di food container ini untuk paparantian ya teman-teman kalau misalkan punya empal ini enaknya tuh kalau pas lagi makan ngedadak ya tinggal goreng aja sama bikin sambal dadak atau sambal goreng ya kita masukin kulkas ini dan itu belum masak nasi ya teman-teman magic omnya masih kebuka gitu lagi direndam si itunya apa namanya si panci magic omnya dan ini alhamdulillah si rawonnya sudah mateng makan cukup sama ini aja teman-teman ya sama sambal sambal goreng tadi memang gak rekod ya waktu bikin sambal gorengnya dan mari kita makan ini dia makanan ini makan siang ya teman-teman menu makan siang hari ini cukup sama rawon daging sama sambal goreng dan kerupuk oke deh sambil teman-teman ngeliat menikmatin makan rawon ini ini udah mau di penghujung video ya teman-teman haturnuhun pisan kasadayana notos nonton video mas sampai detik ini yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa komentar yang positif like dan share-nya dan mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersilaturahmi di channel ema yang komen di komentar ema bagi teman-teman maupun teman-teman grup atau teman-teman yang baru bergabung atau baru ngeklik video ema mau ucapkan haturnuhun pisan semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlebih terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ema sampai selesai semoga teman-teman diberikan kesehatan kelancaran rejeki dan kelancaran dalam segala urusannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye I love you selamat menikmati 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 selamat menikmati